unit indoor GRI GWC 05 MOO3 disini titik klusialnya malah ya kalau clearing yang nggak bener bisa pecah sama bocor disitu ya yang seringnya ya kalau ada keluhan keluhan ke greennya langsung apa ke yang pasang nih dulu nih Oke langsung ke service center GRI ya tinggal kita tes oh iya ini remote nya ya sama jasa pasangnya 300.000 nah jasa pasang ini udah termasuk vakum ya ini bersama Bang Dadang nih jangan lupa juga ya buat AC Depok kalau ada kendala-kendala di sekitar Depok AC nya bermasalah hubungi Rizky Anugah Indonesia Instagramnya AC Depok follow juga Instagramnya AC Depok nah satu lagi nih Anda Bang Mulyana nih ini Autorizer asli green nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah mengklik link video ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya sebelum tonton video ini silahkan subscribe dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Arif Afrijal setelah kemarin kita sudah mempublis video tentang 6 alasan kenapa membeli AC GRI ini sekarang kita mau bahas tentang unboxing dan proses instalasi AC GRI di kamar yang kita inginkan tapi sebelum itu minta tolong bantuannya klik like comment share and subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi share-share konten positif dan bermanfaat lainnya Oke yuk langsung aja jadi ini adalah profil kamar yang mau kita pasang AC GRI karena kebetulan kita akan kehadiran anggota keluarga baru si kecil jadi kita menginginkan kamar yang sejuk dan nyaman buat si kecil kamar ini kisaran luasnya 3x3,3 meter teman ini lumayan agak tinggi ya sekitar 3,5 sampai 4 meter jadi Insya Allah kebutuhan setengah PK AC GRI sudah cukup meng-cover ruangan ini itu hasil perhitungan kita nah kalau untuk pemasangan kemarin waktu kita beli baik offline maupun online di marketplace itu adalah harga unitnya saja jadi setelah unitnya datang atau diantar kita bisa menghubungi service center GRI nomernya nanti ada di sini nih nah setelah itu service center GRI akan menjadwalkan teknisi yang datang ke rumah untuk pemasangan waktu itu kita menghubungi hari Jumat dan saat ini hari Minggu akan datang teknisi proses pemasangannya teknisinya sendiri nggak sembarangan GRI punya authorized dealer teknisi-teknisi yang bersertifikat yang ditunjuk sesuai dengan lokasi dan nomasi kita nah kebetulan karena domisi kita di depok nanti yang datang adalah teknisi dari PT Rizky Anugrah Indonesia oke jadi ikutin terus nanti kita akan unboxing dan ikutin proses instalasi sambil kita ngobrol-ngobrol cari ilmu sama teknisi dari si AC GRI ini oke ikutin terus check it out dia profil kamar yang mau dipasang AC nya jadi luasnya tiga kali tiga setengah tingginya sekitar 4 meter langsung aja kita unboxing ini dia unit outdoor nya ini dia unit outdoor nya ada keterangan dengan freon R32 yuk kita lihat sisi selainnya detail di unit outdoor nya ya kapasitas pendinginan 4800 BTU daya maksimum 390 ini dia golfin teknologinya ya jadi ini lapisan emas tak anti bocor cari GRI untuk unit outdoor nya ini unit indoor nya ya ini ada kartu garansi dan sebagainya pipa pipanya udah disiapin pipanya pakai merek hoda Mas oke tebalnya berapa kalau udah 0,7 ya oke kita pakai kalau standar dari GRI pakai pipa merek hoda ketebalan 0,7 kalau yang standar kan 0,6 ya oke kita sedang persiapan pasang itu dulu ya klep dari pipanya dulu ya apa namanya Bang bearing clearing nya disini titik krusialnya malah ya kalau clearing yang nggak bener bisa pecah sama bocor di di situ ya yang seringnya ya sambungan pipanya itu yang sering menyebabkan kerusakan ya jadi harus yang ahli bener harus hati-hati saat clearing ini kalau sambungan yang nggak pas itu yang bikin AC cepet bocor dan jadi nggak dingin unit indoor GRI GWC 05 MOO 3 lapisan bluefin ya bluefin teknologinya di indoor ya supaya nggak gampang bocor kita proses penyambungan kabel unit indoor untuk yang ke outdoornya ya kalau ada keluhan keluhan ke grinya langsung apa ke yang pasang nih dulu nih Oke langsung ke service center GRI ya Oke sekarang kita sudah mulai pemasangan untuk unit indoor ini dia pemasangan dengan bracket indoornya untuk garansi pemasangan satu bulan itu langsung ke vendor teknisinya ya jadi bisa langsung kontak ke vendor teknisinya nanti kalau untuk garansi lain-lainnya bisa langsung hubungi GRI ke service centernya GRI ke service centernya GRI siap lubangin buat lubang pipa ini dia informasi yang ada di unit indoor selain informasi spesifikasi ini ada informasi untuk lakukan pencucian ya kalau untuk filter 1-2 bulan nah ini dia unit indoornya udah terpasang dengan rapi ya untuk unit indoor GRI manis banget ya ada list goldnya jadi ada pemanisnya lah sementara teknisi satunya sedang menyiapkan dudukan buat unit outdoor eh bracket outdoornya sudah terpasang misalnya sementara lagi siap untuk menaruh outdoor nah ini dia pipa ya oke eh ini salah satu pipa terbaik ya jadi ini yang direkomendasikan merek hoda ketebalan 0,7 sekarang kita mau koneksikan pipa indoor ke unit outdoornya ya oke unit outdoornya sudah lagi terpasang tinggal pasang pipa nya nyambungin pipa outdoornya udah terpasang sekarang kita mau vakum dulu pipa-pipanya supaya tekanannya minus 30 PSI dia lagi proses vakum ini dia mesin vakumnya nih Hai sekarang nyambungin elektrik indoor dan outdoornya di sini kita lagi siap-siap untuk mengukur arus ampere nya oke paralel kita lagi bikin stop kontak buat AC unit indoornya ini narik listriknya ke hub di atas eh pengerjaan unit indoor udah beres rapi ya hasilnya juga manis banget ada list goldnya Oke instalasi listrik udah beres tinggal kita tes Oh ya ini remote-nya ya untuk fungsi-fungsi remote-nya nanti dijelasin di sekalian kita review setelah ini ya setelah seminggu pemakaian lah nanti kita review ya sekarang kita lihat ini dulu oke sekarang kita tinggal tes ampere nya ya kisarannya ada di 1,6 sampai 2 ampere jadi kalau di atas 2 ampere mungkin ada something sama si outdoornya ya mungkin panas atau kotor jadi kalornya nggak kebuang sempurna ini dia surat perintah kerjanya ya sama bonbonnya kita lihat dulu ya pencian biayanya kita pakai pipa hoda 3 meter per meternya 85.000 kabel 6 meter per meternya 18.000 terus ada tabnya 20.000 kita pakai satu stop kontak 100.000 mereka 80.000 fleksibel drennya 4 meter semeternya 12.000 sama jasa pasangnya 300.000 nah jasa pasang ini udah termasuk vakum ya oke nah sekarang kita mau nah disini juga untuk pekerjaan grid ya ada minta penilaian dari customer Oke apa enggak terus baru kalau oke kita bisa tanda tangan yuk kita tanda tangan sekarang ya Oke kita kasih penilaian sini ya Oke 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 siap diserah terimain eh sudah rapi semua tinggal kita beres-beres bersih-bersih terannya ya sebelum nanti kategori view setelah satu minggu pemakaian unit outdoornya bisa dilihat apakah hening apa enggak ya itu bocorannya eh akhirnya selesai juga pemasangan AC kita AC GRI GWC 05 MOO3 yang dipasang langsung dari teknisi PT Rizky Anugrah Indonesia dealer resmi AC GRI ya jadi untuk penanganan area Depok dan sekitarnya ini bersama Bang Dadang nih jangan lupa juga ya buat AC Depok kalau ada kendala-kendala di sekitar Depok AC nya bermasalah hubungi Rizky Anugrah Indonesia Oke jadi kalau ada mau service mau pemasangan area Dekbok dan sekitarnya hubungi PT Rizky Anugrah Indonesia nanti gua masukin di deskripsinya ya kontaknya Instagramnya AC Depok ah polo juga Instagramnya AC Depok nah satu lagi nih anda Bang Mulyana nih wuw apa tuh ini otorizer asli gini eh eh oke guys jadi makasih udah nonton jangan lupa klik like comment share and subscribe channel ini supaya gua lebih semangat lagi share-share konten positif lainnya kalau ada butuh kebutuhan AC kita diskusi aja di komentar ya terima kasih udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah salam dingin AC Depok terima kasih telah menonton silahkan klik video selanjutnya ya dan jangan lupa subscribe channel kita wassalamualaikum dadah